Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Gigi Ellen Huta Barat MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, serta yang kami banggakan Bapak Ibu seluruh peserta pelatihan UMKM Bej 3, juga seluruh alumni pelatihan UMKM Bej 1 dan Bej 2 yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang di acara sosialisasi pelatihan UMKM Bej 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini melalui Zoom Meeting ya, untuk melaksanakan sosialisasi pelatihan UMKM Bej 3. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Diri Auriza sebagai MC yang akan memandu jalan secara hingga akhir nanti. Selanjutnya izinkan saya juga untuk menyapa Bapak Ibu peserta yang sudah hadir saat ini. Bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu peserta semua Bej 1, Bej 2, Bej 3 yang sudah hadir? Sehat kah? Puji Tuhan, puji Tuhan sehat, puji Tuhan sehat. Terima kasih. Semoga sehat ya, sudah sarapan belum nih Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, semangat sekalian. Semoga lancar dan sehat semua, amin. Amin. Ya baik Bapak dan Ibu sekalian, UMKM ini menjadi pilar penting bagi pembangunan negara Indonesia. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, kontribusi UMKM tercatat mencaturkan saran 61 persen terhadap BDD nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada. Nah, maka dari itu jika UMKM terus bertumbuh, maka kondisi perekonomi Indonesia juga akan semakin membaik. Salah satunya dengan pelatihan UMKM ini merupakan program pemberdayaan dan UMKM yang dipersembahkan oleh CSR Sinar Mas Leng Bidang Ekonomi dalam rangka mengembangkan UMKM agar maku bersaing secara global dan juga naik kelas. Nah, program ini juga menjadi bentuk bukungan dari Sinar Mas Leng terhadap pemerintah, khususnya di Sinar Mas Leng Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata dalam menjalankan peran memberdayakan UMKM. Selanjutnya, saya juga akan memberdayakan kesusunan secara sosialisasi pelatihan UMKM D3 pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Presiden Ofis Sinar Mas Leng, kemudian yang ketiga sambutan CSR and Great Initiative Division Health Sinar Mas Leng, yang keempat sambutan Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kota Tangerang Selatan, lalu sambutan Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, lalu sambutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, lalu sambutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, selanjutnya Sambutan Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, selanjutnya sambutan Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang, lalu dilanjut sosialisasi program SML UMKM Center oleh section head CSR bidang ekonomi Sinar Mas Leng, kemudian pengenalan para mentor pelatihan UMKM D3, dan juga pengenalan materinya, lalu pemutaran video dokumentasi kegiatan SML UMKM Center, dan terakhir penutupan. Untuk mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berikap siap, kepada operator dipersilakan untuk share screen ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Warman Senudin, MM, Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat, Ibu Dr. Andes Haji Nurul Hayati, MSI, Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Kabit Kooperasi dan UMKM dan UKM Ibu Yeni. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Heru Agusantoso, AP, MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Resmiati Marningsih, MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Yang terhormat, Ibu Dr. Alan Huta Barat, MSI, Kepala Dinas Pariwisata Kota Tarangerang Selatan. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Ratih Ramawati, MM, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Karnadi, MSI, selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati, para mentor SML UMKM Center. Yang kami banggakan, para pelaku UMKM, Ibu Bapak, alumni pelatihan UMKM program Bina Usaha Batch 1 dan 2, dan telah menyempatkan hadir dalam kegiatan pagi hari ini, melalui tautan Zoom, serta Ibu Bapak, peserta pelatihan UMKM program Bina Usaha Batch 3 yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur keadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pelatihan UMKM program Bina Usaha Batch 3 tahun 2023 ini. Dalam kesempatan yang masih dalam bulan syawal 1444 Hijriah, izinkan saya untuk menyampaikan, Minal Aydin Balfaidin, mohon maaf lahir dan batin, kepada Ibu Bapak semua yang hadir dan yang merayakan, agar tetap diberikan kebaikan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam keseharian kita. Amin. Ibu Bapak sekalian, sebagai perusahaan pengembang properti yang berdampingan dengan masyarakat sinar mas lain berkomitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu Corporate Social Responsibility atau yang sering kita kenal dengan CSR. Selain membangun, juga melakukan tata kelola kawasan kota mandiri yang tumbuh kembang bersama masyarakat. Kami pun, turut Sumbangsih, senantiasa berkontribusi sosial menjadi bagian dari masyarakat dengan membentuk komunitas, memberikan saran, serta ide kreatif kepada berbagai pihak yang menjadi penerima manfaat program tersebut. Sebagai salah satu bentuk perhatian dan kontribusi di bidang ekonomi melalui PT Bumi Serpoda MTPK atau WSD, antara lain terwujudkan dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar, tahun ini telah memasuki BEDS 3 dalam penyelenggaraan pelatihan UMKM program bina usaha bagi 200 pelaku UMKM binaan yang berada di wilayah Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan sekitarnya. Pelatihan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu terus bertahan terutama dalam menghadapi dampak pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Dengan pelatihan dan pendampingan ini, diharapkan UMKM binaan dapat mengeluarkan inovasi dan terobosan agar terus menghadirkan produk-produk memenuhi permintaan pasar serta dapat memanfaatkan platform pemasaran digital juga menjadi ikon ataupun produk kebanggaan ranah pariwisata. Penting bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembekalan, pengetahuan, dan pendampingan dalam menjaga dan memastikan kualitas produknya agar dapat terus bersaing dan bersanding dengan produk-produk UMKM lainnya. Tak kalah pentingnya juga, para pelaku UMKM harus dapat mengelola keuangan usahanya dengan baik. Oleh karenanya, pelatihan UMKM ini juga mencakup pelatihan literasi keuangan dan kualiti kontrol produk. Dengan demikian, keberlanjutan usaha binaan UMKM akan terus terjaga. Ibu Bapak yang berbahagia. Program ini, sasarannya antara lain adalah peningkatan kualitas usaha dari para pelaku UMKM binaan yang ada di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan sekitarnya. Yang kedua, pengelolaan keuangan usaha yang baik agar dapat meminilimasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan untuk pengembangan usaha menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, pelaku UMKM binaan paham dan mampu memaksimalkan penggunaan teknologi sebagai sarana promosi dan penjualan. Oleh karenanya, kami sangat mengapresiasi dan banyak terima kasih kepada segenap pihak dan mitra binaan yang telah banyak memberikan dukungan baik berkolaborasi dengan program-program CSR Sinar Maslen. Kami bangga karena Bapak Ibu telah bekerja keras dan berhasil untuk mendorong terwujudnya mitra-mitra UMKM yang menjadi wahana kebaikan bagi masyarakat sekitar. Ini adalah hal yang sangat patut dibanggakan dan digukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selamat atas terselenggaranya sosialisasi pelatihan UMKM program binaan BATS 3 tahun 2023 ini. Semoga apa yang kita lakukan akan menjadi amal baik, menjadi berkah bagi semuanya yang terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sukses selalu buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak Pak Doni atas sambutannya. Semoga bisa menyemangati teman-teman UMKM yang sudah bergabung dan semoga dukungan dari Sinar Maslen juga nantinya betul-betul bisa bermanfaat ya Pak untuk para UMKM. Amin. Baik, selanjutnya mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh CSR and Green Initiative Division Head Sinar Maslen kepada Bapak Adityo Galifriambodo, kami persilakan. Baik. Terima kasih Mbak Billy, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian Adityo Galifriambodo. Dibiasa dipanggap hobi. Saya coba untuk menyesuaikan pakai mikrofon ini lebih bisa ya? Iya, lebih jelas Pak. Bisa, bisa. Baik. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Warman Sianuddin, Kepala Dinas Kooperasi dan Ustamikro Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haji Nurul Hayati, yang diwakili oleh Kabupat Kooperasi dan UMKM Ibu Yeni. Bapak Dr. Haji Heru Agus Santoso, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan. Ibu Dr. Andares Miati Marningsih, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Ibu Dr. Gigi Elan Huta Barat, Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan. Dan Ibu Dr. Andares Haji Karnadi, selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang. Para mentor kesayangan SMLUMKM Center, ada Ibu Dhani, Pak Rujianto, Pak Marvin, salam kenal Pak. Yang kami banggakan juga para pelaku UMKM, Bapak, Ibu, alumni pelatihan UMKM program Bina Usaha Baj 1 dan Baj 2. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam kegiatan pagi ini melalui tautan Zoom. Juga Bapak, Ibu, peserta pelatihan UMKM program Bina Usaha Baj 3 yang berbahagia. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu, karena menariknya adalah pelatihan ini kita lakukan kembali setelah melewati beberapa fase kegiatan lainnya yang bisa dilakukan pada awal tahun 2023. Tentunya dengan bertambahnya peserta untuk Baj 3 ini diharapkan bisa memberi semarak ramainya bangkitnya UMKM, utamanya pasca pandemi. Pasca pandemi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Doni, pasca pandemi khususnya di wilayah kota Tangerang Selatan dan Kabupaten. Tentu tidak lepas dari niat baik yang kami harapkan bisa menjadi tular baik juga kepada rekan-rekan sekalian sebagai pelaku UMKM yang nantinya bisa berkolaborasi lebih lanjut dengan beberapa dinas seperti ada yang kami ajak serta untuk berkolaborasi pagi ini dari penindustrian perdagangan, kooperasi UMKM, dan juga pariwisata. Karena pariwisata ini sedang menjadi tren, sedang menjadi tren khususnya untuk desa-desa wisata yang baru sebagaimana yang dicanakan oleh Mas Menteri. Nah, yang berikutnya mengenai mengenai hayrunas anfaum linas. Jadi sebaik-sebaiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan atau membawa manfaat kebaikan untuk orang lain. Jadi diharapkan dengan keberadaan dari pelatihan ini bisa membawa semara kebaikan yang tentunya menjadi penularan transfer pengetahuan. Jadi bisa menular kebaikannya dengan pengetahuan-pengetahuan dari mulai mungkin pola kemasan, pola brandingnya, UMKM yang akan dibuat seperti apa. Nanti itu semua yang akan bisa dipelajari dalam pelatihan batch 3 kali ini. Saya kira itu. Semoga kita semua tetap semangat. dan diberikan kemudahan kelancaran dalam mengikuti pelatihan yang dimaksud. Saya boleh tutup dengan pantun. Saya buat pantun ini baru saja. Pakai pesawat, naik pesawat jet kebalik papan. Tambah omset, tambah memapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Pak, pantunnya tambah omset, tambah mantap. Amin. Baik, terima kasih Pak Adit atas sambutannya. Sangat menginspirasi sekali. Semoga juga teman-teman UMKM bisa mengambil inspirasi dari sambutan Bapak hari ini. Sebelum kita lanjut ke sambutan berikutnya, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya Bapak Ibu sekalian. Yang belum menyalakan kameranya, mungkin bisa dinyalakan dulu. Kita mulai dari slide yang pertama. Baik, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, slide keempat. Satu, dua, tiga. Dan slide yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik semuanya sudah di screenshot. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Dr. Andes Haji Warman Syahudin MM. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Doni Marta Disastra. Pak Adityo dari tim CSR. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati pula, khususnya para UKM, para pelatih, dan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi telah banyak disampaikan, baik oleh Pak Doni maupun oleh Pak Adityo. Tangerang Selatan sekarang ini terus mengembangkan kolaborasi, operasi dengan membina para UKM-nya. Dan tentunya di sini kolaborasi juga sangat penting. Misalnya dengan CSR dari Sinar Maslen ini. Karena dengan hadirnya Om Branding nih, Bang Rejanto. Pak Narasumber yang lainnya juga Bu Dhani ini. Apalagi dengan yang sekarang akan dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan, batch 1, batch 2, ini para alumni-nya bagus-bagus. Dan kita lanjutkan dengan batch 3 di sini. Setuju dengan branding-nya itu harus penting dan harus diingkatkan. Dan ini akan menambah para UKM, khususnya di Tangerang Selatan ini, akan lebih semangat lagi bergairah lagi. Dan juga melihat apa yang menjadi kemasannya. Supaya bagus kualitasnya dan juga dapat terlihat secara bagus juga. Tadi juga disampaikan terkait dengan manajemen keuangan usahanya. Ini juga sangat penting. Karena dengan sistem inklusi ini, para UKM agar bisa meningkatkan manajemen keuangannya tentunya dengan digital. Ini yang harus kita dorong bagaimana pendapatan, bagaimana pelanjak, dan juga pembiayaan yang lainnya ini dengan sistem manajemen keuangan usahanya. Yang tak kalah penting juga, bagaimana bisnisnya dimanajemen. Karena seperti contoh di Tangerang Selatan ini, yang kotanya 24 jam hidup, tidak ada hentinya, justru ini menjadi peluang. Peluang para UKM, apa yang menjadi kebutuhan di masyarakatnya. Lebih-lebih Tangerang Selatan ini lebih dari 50 persen masyarakatnya banyak bekerja yang di luar Tangerang Selatan. Tentunya ini yang harus menjadikan juga bagaimana manajemen bisnisnya. Apakah subuhnya, siangnya, malamnya. Dan ini harus dilalui oleh kita-kita semua sebagai pengelola yang UKM tadi. Begitu juga dalam pengelolaan yang lainnya, apa yang menjadi strateginya, apa yang menjadi kemudahan pemasarannya. Insya Allah nanti ini dari para narasumber cukup hebat-hebat, mudah-mudahan para UKM terus dapat meningkatkan. Dan kami dari pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan, khususnya dari Dinkop UKM, terima kasih kepada tim CSR Sinar Maslen, ini yang terus mendampingi, melatih para UKM untuk lebih baik lagi dan tentunya untuk naik kelas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Warman Shandudin atas sangkutan yang telah diberikan. Semoga kolaborasi antara CSR Sinar Maslen dengan kooperasi dan UKM ini bisa terus berkelanjutan ya, Pak. Dan juga semoga dukungan yang selalu diberikan oleh dinas ini juga bermanfaat untuk UMKM. Selanjutnya, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kabit Kooperasi dan Usaha Mikro kepada Ibu Yeni. kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Billy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Doni Mardinata sebagai Presiden Office Group Division Head yang saya hormati Bapak Adityo Galih Priambodo sebagai Division Head CSR dan Green Initiative Sinar Maslen yang saya hormati Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang serta hadirin undangan yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan, kiranya dapat saya menyampaikan salam hormat dari Ibu Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Ibu Hajah Nurul Hayati, yang pada kesempatan hari ini tidak dapat hadir untuk memberikan sambutan pada acara ini, dikarenakan ada acara lain yang ditugaskan oleh Bapak Bupati ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk itu, atas izin beliau, saya mewakili untuk memberikan sambutan dalam acara sosialisasi ini, Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah, Hirobil Alamin, mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita diperkenankan, hadir, dan bersilaturahmi dalam rangka acara sosialisasi pelatihan UMKM B3 dalam keadaan sehat wal-afiat, serta dalam lindungan Allah SWT. Tidak lupa, semoga salam serta salawat tetap tercurah kepada nyunjungan Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya, serta kita hingga akhir jaman. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada pihak Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong Damai TBK yang telah mengadakan kegiatan hari ini. Suatu kehormatan dan kebanggaan, serta kebahagiaan bagi kami atas undangan acara sosialisasi pelatihan UMKM B3 ini. Selamat kepada panitia yang sudah bekerja keras sedemikian rupa. Mudah-mudahan kegiatan ini terus menjadi kegiatan reguler Sinar Maslen dalam berpartipasi pada program pembinaan pendampingan dan pemberdayaan UMKM dan komunitas masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaran kegiatan ini. Pemberdayaan pelaku ekonomi melalui pelatihan akan sangat membantu para pelaku UMKM untuk bisa tumbuh dan bangkit kembali, serta masa pandemi yang telah kita lewati bersama. Keterlibatan Sinar Maslen adalah merupakan wujud kolaborasi nyata antar stakeholder untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, salah satu pilar APBD Kabupaten Tangerang adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi. Lebih dari itu, dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang dari tahun 2019 sampai 2023 adalah memberikan amanat bahwa fokus pembangunan mengarah pada ekonomi kerakyatan, yang artinya kegiatan-kegiatan harus diarahkan pada kebangkitan dan majunya ekonomi dalam skala mikro. Sebagai warga Kabupaten Tangerang, kita harus mempercayai pertumbuhan ekonomi pasca pandemi ini. Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang memang harus mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Para pelaku ekonomi yang perlu didorong itu adalah pelaku usaha UMKM yang terdiri dari pengusaha industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, pedagang kecil dan pedagang kaki lima. Saya percaya bahwa Kabupaten Tangerang memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar. Potensi itu secara real ada dan bersentuhan dengan aktivitas ekonomi kerakyatan, termasuk potensi usaha mikro yang selama ini menjadi salah satu pendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Tangerang. Sudah ada beberapa bukti bahwa produk-produk kita mempunyai kualitas untuk bersaing di tingkat regional dan nasional. Bapak-Ibu sekalian, pelatihan ini memiliki tujuan pemberian edukasi mengenai pentingnya branding, kemasan yang menjual, manajemen keuangan usaha, manajemen bisnis, pemasaran produk, serta bisnis strategi yang dibutuhkan dalam membangun dan memajukan usaha UMKM sehingga siap bersaing menuju UMKM naik kelas secara nyata. Saat ini kami, pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui dinas kooperasi dan usaha mikro Kabupaten Tangerang juga berkomitmen terhadap penggunaan produk lokal UMKM dan produk asli Indonesia saat ini. kami terus digiatkan dan digencarkan, terutama dalam hal-hal yang bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah Kabupaten Tangerang. Besar harapan saya, para stakeholder Sinar Mas Len terus mengadakan kegiatan pelatihan seperti ini secara rutin, reguler, dan konsisten melalui pelatihan UMKM yang dapat membantu peningkatan kualitas produk-produk UMKM yang berada di Kabupaten Tangerang. Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini kepada pihak Sinar Mas Len. Sebagai penyelenggara acara dan para UMKM, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi pelatihan UMKM Bistiga ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Yeni atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dukungan yang diberikan oleh Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang juga bisa memotivasi UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang. Amin. Selanjutnya, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Dr. Haji Heru Agus Santoso, APMSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas yang diberikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat, Bapak Doni Marta Disata, selaku Presiden Officer Group Division Head dari Sinarmas. Kemudian yang kami hormati, Bapak Adityo Galih Biam Bodo, selaku Head CSR dan Green Initiative di Sinarmas. Yang saya hormati rekan-rekan kami, para Kepala Dinas. Disini ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tangerang. Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Tangerang. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata, Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas Pariwisata, Kabupaten Tangerang. Kemudian Bapak dan Ibu, para narasumber yang sebut, para panikia dan rekan-rekan, para peserta pelatihan UMKM BATS 3 yang diselenggarakan oleh PT Sinarmas Land. Serta Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat menghadiri acara pembukaan sosialisasi pelatihan UMKM BATS 3 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam, mari kita sampaikan kepada jujuran kita, Nabi Bisa Muhammad, salallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, sahabatnya, dan para penutupnya. Sampai akhir jam. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang punya kepada PT Sinarmas Land beserta sejarahnya yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Untuk yang ketiga, kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, khususnya bagi para penutupnya dan tentunya masyarakat yang berada di Tangerang Selatan maupun di Tangerang Selatan. Hal ini menjadi kegiatan yang sangat positif dan tentunya membantu pemerintah, baik dalam ini pemerintah Kota Selatan, dan tentunya Kabupaten Tangerang dalam memberikan keterampilan dan kemampuan bagi para pelaku wajib di daerah. Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan karena ini sangat bermanfaat dan tentunya bisa memberikan tambahan keterampilan dan skill bagi kita semua. Kami juga berharap dengan kegiatan ini bahwa kemampuan di bidang pengelolaan keuangan, kemudian juga dalam pemasaran, kemudian juga kemampuan teknis lainnya bagi teman-teman para pelaku UMKM dan BKM yang ada di Tangerang Selatan bisa semakin meningkat, apalagi dalam kondisi yang pasca pandemi COVID-19, sekarang kita dituntut untuk bersaing baik sesama para pelaku UMKM dan BKM yang ada di Tangerang Selatan maupun yang ada di daerah, maupun secara nasional, dan tentunya secara global pun para pelaku dituntut. Kami berharap teman-teman para pelaku UMKM yang ada di kegiatan sosialisasi ini bisa memanfaatkan kesempatan secara baik, apalagi ke depan tantangan bagi pelaku UMKM dan UMKM yang ada di Tangerang Selatan atau di Tangerang Raya pada khususnya. Ini memiliki tantangan khusus. Kenapa saya bilang beneran? Karena pemerintah sekarang membuka seluas-luasnya akses bagi para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa regulasi di antaranya dengan penguatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Banyak akses-akses yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan ruang kepada para pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produk UMKM, produk UMKM, IKM diharapkan bisa bersaing dengan para pelaku industri yang lainnya dalam memasuki pasar yang ada di daerah maupun secara nasional. kita pemerintah daerah di dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dengan komponen TKDN yang ada dalam pengadaan barang dan jasa ini dan BMP total seluruhnya 40 persen. Ini menjadi peluang yang perlu ditangkap oleh teman-teman para pelaku UMKM ini. Selain pasar yang ada, pasar yang dibuka oleh pemerintah dengan penggunaan APBD, ini menjadi hal yang sangat menarik. Tentunya perizinan yang ada pun juga harus dipenuhi. Beberapa waktu yang lalu pun, kita juga sudah mendorong untuk belajar dengan penggunaan katalog lokal maupun dengan bela pengadaan. Karena ini harapan kami nanti para narasumber bisa memberikan pencerahan kepada kita semua agar para pelaku UMKM yang ada di sangarang raya ini bisa menambahkan peluang yang sudah dipakai oleh pemerintah. Dan beberapa waktu yang lalu pun, pemerintah nasional, pemerintah pusat juga sudah melakukan beberapa pertemuan dengan para pelaku retail dan penyewa pusat perbelanjaan untuk mengembangkan pasar yang ada di Asia. Jadi diharapkan kalian pun bisa bersaing selain setelah lokal dan mempakaikan pasar-pasar yang sedang dibuka oleh pemerintah pusat untuk di pasar Asia dengan harapan kita bisa memakai peluang ini. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, beberapa hal peluang daripada kegiatan ini. Dan tentunya terakhir kami ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah mengikuti pelatihan UMKM BAS 3 ini. Harapan kami kita bisa semakin maju dengan semua kesempatan yang ada. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Panitia dan kepada siapa masalah lain yang sudah menyegarkan kegiatan ini untuk yang ketiga kalinya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Agustan Toso atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga harapan Bapak agar UMKM ini bisa naik kelas dan tak terwujud salah satunya melalui program pelatihan UMKM dari CSA Sinara Mas Ren. Amin. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang kepada Ibu Dr. Randa Resmiyati Marninsih MSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Doni Marta Disata, Presiden Ofis Group Head BSD City, dan rekan-rekan kami, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Dispora Bupar Kabupaten Tangerang, Desperindak Kota Tangerang Selatan, dan rekan kami, Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, serta Bapak Ibu Narasumber dalam acara ini, serta seluruh peserta yang hadir pada acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita penjatkan kehadirat Allah SWT, Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, sehingga pada saat ini kita bisa bersama hadir dalam acara pembukaan pelatihan UMKM Bits 3. Hadirin yang saya hormati, ucapan terima kasih, serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan BSD City, serta panitia penyelenggara kegiatan, narasumber, serta semua pihak yang terlibat dalam acara ini, untuk sukses selalu kepada UMKM, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Tangerang. bahwa terselenggaranya kegiatan ini merupakan bentuk komitmen, keterpaduan, dan sinergi, serta kerjasama semua pihak dalam mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia menghasilkan wira usaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan, yang mempunyai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kreatif serta inovatif. Bapak-Ibu yang kami hormati, bahwa pada saat ini kita memasuki era digital. Sehingga kepada para pelaku UMKM, kami harapkan untuk memanfaatkan platform-platform digital yang ada di kita. dan selain itu, inovasi. Inovasi, Bapak-Ibu, dalam berwirausaha ini, bahwa inovasi adalah merupakan satu langkah yang akan menghasilkan dan akan membuat naik kelas kita semua. Bapak-Ibu yang kami hormati, esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara yang baru serta berbeda. Nah, inilah yang kita sebut dengan beberapa inovasi. Bapak-Ibu yang kami hormati, bahwa kami berharap kegiatan ini akan dilaksanakan terus-menerus, serta akan menjadi media edukasi, memberikan pemahaman agar segera dapat beradaptasi dengan tuntutan daya saing. Oleh karena itu, kami berharap bahwa kita akan terus meningkatkan daya saing kita serta dapat tumbuh SDM wirausaha yang mumpuni secara pengetahuan maupun kemampuan. Nah, yang kita laksanakan pada hari ini adalah dalam rangka menumbuh kembangkan pengetahuan maupun kemampuan kita, sehingga para pelaku kewirausahaan UMKM serta IKM ini akan menjadi naik kelas. Nah, akhir kata Bapak-Ibu, saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan UMKM Bates III dan berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, memberikan dampak positif dalam upaya menyelesaikan masalah efisiensi serta daya saing yang dihadapi IKM pada saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan ketunjuknya kepada kita semua untuk melanjutkan aktivitas produktif demi pembangunan dan daya saing industri serta UMKM di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta Tangerang Selatan. Wabila itofik waidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Resmiya Timar Ningsi atas sambutan yang telah disampaikan. Kalau tadi saya boleh mengutip ya Ibu, tadi Ibu menyebutkan UMKM ini perlu beradaptasi dengan teknologi digital dan juga berinovasi. Semoga pesan Ibu ini juga bisa dimanfaatkan, bisa diimplementasikan oleh para pelaku UMKM yang hadir pada hari ini. Selanjutnya, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan kepada Ibu Dr. Gigi Ellen Putabarat MSI. Kami persilahkan. Terima kasih. Kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Presiden Office Group Division Head Bapak Duni Marta Binata. Yang saya hormati, Division Head CSR Green Initiative Sinar Maslen, Bapak Adityo Ghali Priyang Godo. Yang saya hormati, teman-teman kami dari Kepala Dinas Kooperasi UMKM Kota Tangerang Selatan, Bapak Warman. Yang kami hormati, Dinas Kooperasi UMKM Kabupaten Tangerang. Dan yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdanaan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Dan yang saya banggakan, teman kami dari Kepala Dinas Dinas Olahraga Pariwisata Kabupaten Tangerang. Yang saya banggakan. Dan seluruh narasumber yang hadir pada hari ini. Dan tentu saja panitia penyelenggara peserta pelatihan UMKM ini. Mari kita pajatkan puji dan syukur terlebih dahulu kepada Allah SWT. Karena atas rahmatnya, kita bisa berkumpul, kita bisa berbahagia bersama pada hari ini. Pada acara yang diselenggarakan oleh Sinar Masin melalui PT. Bumi Serpong Damai. Bapak Ibu, kami langsung saja tadi semua sudah disampaikan oleh keseluruh Kepala Dinas. Kepala Dinas kami dari Dinas Pariwisata kaitannya ke UMKM ini tentu saja sangat erat. Terutama tadi sudah disinggung oleh Bapak Aditya Bali. Nah, sekarang memang di pariwisata itu sedang digiatkan oleh Mas Menteri tentang desa wisata. Di dalam desa wisata ini tentu saja ini pasti akan meningkatkan tujuannya meningkatkan perekonomian di masyarakat sekitar. Tentu saja melalui UMKM. Nah, kami kemarin baru mendapatkan anugerah desa wisata dari Mas Menteri di desa Kampung Keranggan. Nah, ini para UMKM di sana mungkin kita juga sudah membina bersama dengan Bapak di UMKM, Pak Warman di UMKM di sana. Di sana semua setiap warga atau keluarga umumnya sudah menjadi UMKM, Pak. Jadi, Alhamdulillah peningkatan ekonominya sungguh bagus di sana. Dan sekali lagi mungkin dengan pelatihan ini dari si Narmas, tentu saja pasti mendorong di Tangerang Selatan, UMKM di Tangerang Selatan, terutama di, kalau di kami di pariwisata, yang di desa-desa wisata, ataupun di tempat-tempat lain. Kami sangat bersyukur. Terima kasih sekali lagi. Ada pun program kami di dinas, mungkin bisa dikolaborasi, kami di dinas pariwisata itu juga mengampu, membina pelaku usaha, khususnya sektor ekonomi kreatif. Memberikan dukungan pada kegiatan yang selangkat, diselenggarakan oleh si Narmas lain ini. Ya, itu program-program kami yang terkait pengembangan usaha dan ekonomi kreatif yang telah kami dan kami lakukan dan tahun ini sepertinya ada lagi yaitu mungkin bisa berkolaborasi nanti yaitu fasilitasi pembuatan konten digital, usaha dan produk ekonomi kreatif, profiling pelaku kreatif, katalog produk kreatif, sertifikasi kompetensi pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif, dan event-event ekonomi kreatif, promosi publikasi produk kreatif, hingga pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif, seperti pelatihan barista, candle aroma, make rain, dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi untuk pelatihan-pelatihan ini, dan pastinya tujuan utama adalah peningkatan UMKM ini. kami di Dinas Parwisata Kota Tangerang Selatan melalui Instagram Studio Kreatif sudah ada studio kreatif kami yang itu mengetahui, untuk mengetahui nanti produk-produk, bisa diketahui produk ekonomi kreatif, produk, event, hingga, dan lain-lainnya ada di Instagram Studio Kreatif kami. Di kantor kita ada studio kreatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kerjasama untuk UMKM semuanya, jadi kita bisa berkolaborasi bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan di kami di studio kreatif itu ada podcast terkait UMKM, ekonomi kreatif, ataupun komunitas yang ada di Tangerang Selatan. Selain itu, pembuatan konten digital, hingga kolaborasi penyelenggaran event. Nah, nanti di sana para UMKM mungkin bisa masuk ke, berkunjunglah ke studio kreatif kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada peserta yang hari ini ikut. Ini adalah hal yang sangat baik, yang diselenggarakan oleh Sinar Mas Lantren. Mudah-mudahan semuanya bisa terserap dan langsung dikerjakan. Sehingga cepat maju dan naik kelas kalau kata Pak Warman ya, Pak. Demikian, mungkin yang dapat saya sampaikan, terima kasih sebesar bersahanya, terutama kepada Sinar Mas Lantren dan PT. yang telah menyelenggaran kegiatan ini untuk kemajuan, khususnya UMKM di kota Tangerang Selatan. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada UMKM untuk mengikuti hari ini. Bila topik wali daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Ellen, atas sambutannya. Luar biasa, programnya juga banyak ya, Ibu, dari Dinas Kooperasi Kota Tangerang Selatan. Semoga nanti kita juga bisa kolaborasi dengan Sinar Mas Lantren, karena banyak itu tadi yang beririsan seperti podcast juga. Kami ada podcast UMKM, UMKM, terus tadi, barista dan lain-lain itu ya menarik sekali. Jadi, selanjutnya, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang kepada Bapak Dr. Anders Haji karena di MSI. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pesona Indonesia. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatilah, lahu ala wa la quat ala billah, sadu ala ilaha illallah, wa sadu anam muhammad, wa rasulullah amabadu. Mohon izin Ibu Kepala Dinas tidak bisa hadir di kegiatan Jumit ini karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau berugaskan kepada saya untuk hadir di acara sosialasi UNKM ini. Yang saya hormati Bapak Doni Martadinata selaku Presiden Opis Grup Division Head Yang saya hormati Bapak Adityo Galih Priambodo selaku Division Head CSR dan Green Initiative Sinar Maslen Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Yang saya hormati Segenap Panitia Penyelenggara Serta para norasumber yang sangat handal yang saya banggakan Yang saya hormati para peserta Sosialisasi Pelatihan UMKM Dij 3 Baut 2023 Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita semua masih diberikan segala kenikmatan serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara Sosialisasi Pelatihan UMKM Dij 3 di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dalam keadaan sehat walafiat Kegiatan ini dilaksanakan tentu saja momentum ini merupakan kebahagiaan bagi segenap pelaku usaha para wisata dan UMKM di Kabupaten Tangerang dapat mengikuti kegiatan Sosialisasi UMKM ini hadirin yang saya hormati kita berharap Sosialisasi Pelatihan UMKM Dij 3 menjadi salah satu momentum untuk membangkitkan kembali para wisata dan UMKM serta ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dewasa ini melihat dunia para wisata kini-kian mendapatkan banyak pengguna perhatian serta minat terutama sejak kondisi pandemi COVID-19 berlangsung yang sudah memasuki tahun ketiga meniscayakan masyarakat kita senantiasa selalu menggalakkan aktivitas menjaga protokol kesehatan dengan segala memudahkan meningkatkan imunitas agar terhindar dari pandemi saat ini oleh karenanya banyak ipen-ipen dari pemerintah daerah yang tertunda sehingga potensi usaha para wisata dan UMKM serta ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang Raya sekitarnya saat ini yang ada mulai dari perjalanan wisata penyediaan akomodasi jasa kuliner kawasan kawasan para wisata transportasi para wisata daya tarik wisata kegiatan hiburan dan rekreasi jasa pramusata pertemuan konferensi dan pameran atau maiz spa atau rumah sehat jasa konsultan para wisata jasa informasi para wisata dan wisata tirta serta wisata religi terus berkembang dan dapat memberikan efetensi dalam kegiatan untuk meningkatkan kualitas ekosistem para wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang serta Tangerang Raya sesuai dengan dinamika dan gaya hidup masyarakat tren yang ada saat ini mengkondisikan para pelaku industri para wisata UMKM dan ekodip untuk dapat melakukan branding kemasan yang menjual manajemen keuangan usaha manajemen bisnis pemasaran produk serta bisnis strategi melalui sosialisasi pelatihan UMKM B3 ini kalau kita berbicara para wisata dan UMKM serta ekrap tidak bisa kita berpikir secara egosentral tapi kita perlu berkomplorsi supaya bagaimana pola pikir kita sebagai para pelaku para wisata dan UMKM ini bisa berubah sebagaimana kita bisa menyuguhkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan dan masyarakat sehingga pelaku usaha UMKM yang dapat maju dan tersaing menuju UMKM yang naik kelas dirin yang berbahagia kiranya itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi penyelenggara atau bagian dari penjara kegiatan UMKM dari sinar maslen dan selamat melaksanakan kegiatan sosialis dan UMKM B3 semoga Allah SWT yang maesha senantiasa memberikan kita kekuatan keselamatan ridho dan lindungan kepada setiap langkah kita untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang yang gemila semoga kegiatan ini bisa menjadi momentum kebangetan para wisata dan UMKM baik itu yang sifatnya perjalanan wisata adat istiata seni budaya kuliner akomodasi yang ada di daerah kita ini bisa ditingkatkan kualitasnya terima kasih sebelum saya menutup acara ini sedikit saya memberikan pantun kepada Bapak Ibu sekalian Bang Mahmat ke pasar jalan-jalan menuju Blok M sambil berkandariang memakai selendang selamat buat CSR sinar maslen BSD dan peserta UMKM sehingga Tangerang semakin gemilang terima kasih wabilahi topik wandaya wala pemikm wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tangerang gemilang terima kasih terima kasih luar biasa semangat dan bantunya semakin gemilang ya Pak baikulah Bapak Ibu memasuki rangkaian acara selanjutnya yaitu pengenalan program SMU UMKM Center oleh Section Head CSR bidang ekonomi sinar maslen kepada Ibu Megawati kami persilahkan terima kasih Billy untuk bantunya Bapak Ibu semuanya selamat pagi selamat pagi untuk Bapak Ibu Bapak Ibu Kepala Dinas yang berkenan hadir saat ini kami sungguh sangat menantikan dan menyebut baik nih untuk kolaborasi kedepannya untuk menuju UMKM yang lebih baik ya terutama di area yang Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang terima kasih juga untuk Pak Dondi tadi Pak Adit ada Pak Asmi juga untuk para mentor Pak Ruji Ibu Dhani dan Pak Martin dari calon-calon pelatih nih untuk pelatihan UMKM BATS 3 nanti Bapak Ibu juga Bapak Ibu calon peserta pelatihan BATS 3 semoga tetap semangat ya kita akan mulai untuk pelatihan BATS 3 dalam waktu dekat ini mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir di sini belum kenal saya memperkenalkan diri dulu saya Mega yang bertanggung jawab untuk CSR di bidang ekonomi nah pada saat ini saya ingin sedikit memperkenalkan program-program apa aja sih yang ada di SML UMKM Center ini merupakan bagian dari CSR Sinar Maslen BSTCB yang bisa dimanfaatkan dan diikuti oleh semua warga Tangsel dan Kabupaten Tangram secara cuma-cuma karena program kami dari CSR seluruhnya gratis sebenarnya saya ingin share ini kami dari CSR bidang ekonomi Sinar Maslen BSTCB nah SML UMKM Center ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dari perusahaan agar bisa membantu masyarakat untuk terus maju dan tumbuh berkembang bersama-sama terutama kalau di bidang ekonomi itu lebih berfokus pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan juga kami juga membina untuk UMKM disabilitas mulai dari tahun 2022 yang lalu nah SML UMKM Center ini memang berdirinya di tanggal 27 Oktober 2021 yang akan membekali para calon binaan untuk mengelola usaha yang baik agar para pelakunya akan semakin berkembang dan dapat bersaing dengan pasar global SML juga membantu dalam penyerapan dan pemasaran produk binaan nah SML UMKM Center ini punya beberapa fasilitas program seperti pelatihan RPM dan UMKM ada kegiatan untuk bina usaha kami kami juga punya festival UMKM yang biasanya diselenggarakan di akhir tahun berbarengan sama wisuda nanti calon binaan kita juga punya program bina UMKM disabilitas dan juga UMKM ramah lingkungan buat sama dengan sanggartari ragam budaya nusantara ini salah satu sanggartari yang terbaik di Tangerang Selatan dan ini bisa diikuti oleh anak-anak dan remaja secara umum masuk di sesi pelatihan kami punya RPM RPM ini mungkin akrabnya dipanggilnya rumah pintar melatih ini ada dari kegiatan ini ada dari waktu pandemi kita ngadain secara online rumah pintar pelati ini ditujukannya untuk bapak dan ibu yang saat ini sedang mencari belum tahu kira-kira mau produksi apa ya untuk jualan jadi masih mencari produk yang tepat itu bisa mengikuti program RPM program ini pun dibawakan oleh pengajar-pengajar yang benar-benar ahli di bidangnya ada pelatihan untuk kuliner fashion dan juga aksesoris oke nah ini masuk nih sesinya bapak ibu bapak ibu akan mengikuti pelatihan UMKM nah pelatihan UMKM ini akan diadakan secara online ya bapak ibu nanti teman-teman bat 3 akan diadakan secara online dengan menggunakan zoom setiap minggunya dengan materi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembangunan usahanya bapak ibu nah biasanya dilakukan selama 8 bulan kurang lebihnya hingga akhir nanti di akhir bapak ibu akan diajak untuk membuat portfolio usaha lalu bapak ibu akan mengikuti sidang tugas akhir sebelum akhirnya mengikuti wisudak izin saya memperkenalkan secara singkat karena nanti detilnya akan dibantu oleh Kak Bili nah kita punya 3 mentor yang akan mendampingi di sesi pelatihan UMKM 2023 ini yaitu Bapak Rujianto untuk mentor branding Ibu Endang Retno Wardani untuk mentor manajemen SDM produktivitas dan bisnis lalu ada Pak Martinus Faser Sicitak untuk mentor strategi bisnis dan marketing jadi di tahun 2023 ini karena kemarin itu pas lagi pendaftaran cukup banyak ya teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan kami akan bagi ke dalam 3 kelas untuk nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan yaitu kelas basic kelas regular dan konsultasi klinik kelas basic ini ditujukan untuk teman-teman yang akan bergabung di pelatihan BATS 3 yang baru merintis yang masih sedang membangun bagaimana pelatihan ininya akan diadakan melalui WhatsApp group nanti ada 12 materi yang akan dibagikan oleh para mentor juga ada tugas-tugasnya pastinya dan pendampingannya secara rutin lalu untuk kelas regular ini biasa yang seperti yang diikuti oleh teman-teman pelatihan BATS 1 dan BATS 2 pelatihan akan diselenggarakan secara online melalui Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 12 siang ada juga konsultasi klinik disini adalah untuk lanjutan nih untuk teman-teman bisa diikuti oleh teman-teman BATS 1 dan BATS 2 dan juga nanti ada teman-teman yang masuk di kategori untuk pendampingan secara intens tapi ini juga teman-teman yang masuk dalam kelas yang konsultasi klinik juga boleh mengikuti kelas di pelatihan reguler jika memang dibutuhkan baik ini adalah materi-materi yang akan diajarkan oleh para mentor kami ada Pak Ruji Ibu Dhani dan Pak Martinus ada sekitar 22 materi nanti yang akan didapatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian selama mengikuti pelatihan UMKM BATS 3 macam-macam ya Bapak Ibu yang jelas harus tetap semangat untuk mengikuti setiap pelatihan satu persatu supaya nanti bisa mengikuti sidang tugas akhir dengan baik dan bisa diwis sudah nanti bersama-sama untuk alur pelatihannya kemarin itu kami sudah membuka registrasi sudah melakukan proses seleksi hari ini kita melakukan sosialisasi untuk pelatihan UMKM lalu tanggal 13 besok hari Sabtu kita akan memulai pelatihan UMKM yang pertama itu melalui Zoom nanti link Zoom-nya akan dibagikan setelah acara ini mungkin hari ini atau besok kami akan bagi Bapak Ibu untuk masuk ke dalam grup-grup yang sesuai dengan pelajaran yang nanti akan diterima pelatihan yang nanti akan diterima lalu setelah Bapak Ibu selesai mengikuti pelatihan UMKM Bapak Ibu akan bisa masuk ke konsultasi klinik UMKM ini adalah konsultasi menjelang sidang tugas akhir nanti setelah itu ada sidang tugas akhir dan setelahnya bagi teman-teman yang lulus akan masuk di sesi wisuda bindaan batch 3 itu nanti akan diselenggarakan bersamaan dengan festival UMKM 2023 tadi kita udah ngomongin tentang pelatihan UMKM ya Bapak Ibu nah kita masuk ke ada banyak sih kegiatan kita salah satunya di klinik UMKM di Sinar Maslen lewat Assemble UMKM Center itu punya klinik UMKM ini tuh klinik UMKM ini adalah fasilitas bagi para bindaan supaya Bapak Ibu bisa berkonsultasi secara langsung ini bisa secara pribadi ya karena kan masing-masing bindaan tentunya punya kendala yang berbeda-beda gitu ya jadi biasanya kami siapkan waktu janjian nih sama para masing-masing mentor untuk konsultasi nah ini bisa dilakukan nanti bersamaan dengan kegiatan selain itu kami juga punya galeri UMKM galeri ini merupakan salah satu ada pemasaran bagi para bindaan SMA UMKM Center jadi Bapak Ibu yang bergabung di pelatihan UMKM nanti boleh memperkenalkan produk-produknya boleh ditaruh nih di galeri UMKM juga biasanya semua produk yang ada di galeri UMKM ini suka kita pasarkan ke karyawan kita bawa juga ke pameran-pameran yang diadakan nah ini satu yang menarik ya di tahun 2022 lalu kami mulai untuk pembinaan UMKM disabilitas pembinaan UMKM disabilitas ini juga bisa dikatakan sesuatu yang memanfaatkan green productivity produk ya memanfaatkan di badur ulang untuk dirubah oleh anak-anak disabilitas menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai jual dan dari situ adik-adik yang penyenang disabilitas bisa melakukan produksi dan hasilnya kita serap salah satunya adalah dukungan dari Sinar Maslen untuk selalu menyertakan produk disabilitas di dalam setiap souvenirnya nah ini mudah-mudahan akan terus berlanjut di tahun 2023 ini kita akan bekerjasama dengan ESMOD Jakarta untuk melatih anak-anak disabilitas menjadi lebih baik dan juga kita akan membuka kelas untuk administrasi sederhana dengan harapan nantinya anak-anak penyandang disabilitas bisa diterima pekerja juga nih di perkantoran salah satu program lagi adalah green productivity program ini adalah kolaborasinya CSR bidang ekonomi dengan CSR bidang lingkungan dan juga bank sampah yang ada di seputaran BSD City itu kita bantu untuk menyerap limbah dan limbah-limbah itu yang kemudian dipakai untuk pembuatan produk daul-ulang ini juga yang mendukung program ini juga yang mendukung dari penyediaan bahan untuk pelatihan dari UMKM disabilitas tadi nah sebagai bentuk pemasaran kami juga punya website namanya warungsuper.id ini adalah website media pemasaran digital untuk produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM binaan CSR bidang ekonomi nah warungsuper ini juga merupakan media informasi seputar SML UMKM Center yang bisa disimak oleh siapapun dan dimanapun berada nah buat Bapak Ibu yang punya produk kami persilahkan untuk bergabung di marketplace SML UMKM Center kami membantu memasarkan produk Bapak Ibu saat ini terdapat cukup banyak anggota membernya dengan penjualan juga yang cukup besar di tahun 2021 dan 2022 ini mudah-mudahan dengan bergabungnya Bapak Ibu di tahun 2023 ini marketplace kita bisa terus lebih berkembang dan lebih baik lagi ini adalah beberapa kegiatan yang diadakan oleh SML dan diikuti oleh SML seperti kita rutin untuk mengikuti bazar dan ada dukungan juga nih dari EK Cipta Foundation untuk kita ikut serta selalu di EK Cipta Fair dan juga ada undangan-undangan biasanya untuk pameran-pameran dari dinas nah ini salah satu kegiatan-kegiatan kita berupa penyerapan di tahun 2022 lalu kami bantu untuk penyerapan hasil tani untuk binaan-binaan di beberapa kampung Kampung Raja Kebo Kampung Dadap ada di Desa Sukamana Rupin Kabupaten Bogor kita juga sempat mengadakan pameran itu kita bazar di perkantoran Sinar Maslen dan mengadakan dalam produk juga pemasaran UMKM di EK Cipta Fair kami juga akan mengadakan festival UMKM yang di tahun 2023 ini nanti setelah Bapak Ibu selesai untuk mengikuti sesi pelatihan dan wisuda ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat festival UMKM tahun 2023 mudah-mudahan di 2023 nanti kita bisa semakin meriah semakin banyak teman-teman binaan semakin baik lagi festival UMKM supaya produk-produk binaan UMKM bisa semakin dikenal lebih luas lagi ini ada gambaran kami membantu penyerapan produk dari binaan ini adalah dari 2021 hingga 2023 2022 sorry terdapat kenaikan ya Bapak Ibu tentunya ini seiring dengan penambahnya para binaan yang ada di SML UMKM Center Bapak Ibu sekalian di akhirnya kami mungkin Bapak Ibu belum cukup mengenal SML UMKM Center silakan Bapak Ibu untuk memfollow ada Instagram di sini ada Facebook ada Whatsapp juga bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang seputar kegiatan ingin mendaftar ataupun ingin memasarkan produk boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera di sini dan mengikuti Instagram yang ada seperti tadi Billy juga sampaikan kami juga punya podcast yang menarik itu berisi tentang perjalanan dari para binaan bisa disimak di Youtubenya CSR Sinar Maslen ini adalah lokasi kami di atas sekolah perenang BSD City rasanya cukup sekian dari saya mungkin bisa saya kembalikan ke Billy terima kasih untuk waktunya ya terima kasih juga Bu Mega penjelasannya menarik sekali program-program dari SMLUM KM Center semoga program yang akan diselenggarakan tahun ini juga tidak kalah menarik dari yang tahun-tahun sebelumnya amin dan untuk Bapak Ibu juga bisa mengikuti update informasi terkait program-program yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan melalui platform sosial media kami salah satunya di Instagram ya Ibu bisa di follow at SMLUMKM Center tadi linknya juga sudah saya berikan di kolom chat bisa langsung di klik dan nanti terhubung ke sana baik selanjutnya tadi Ibu Mega juga sudah mengenalkan sekilas mentor-mentor kita yang sudah ekspert di bidangnya nah sekarang saya mau mengenalkan lebih detail lagi kepada mentor-mentor kami supaya Bapak Ibu juga mengenal dulu nih karena kan katanya tak kenal makata sayang jadi kita mengenal dulu hari ini pertama dimulai dari Ibu Dhani terlebih dahulu Ibu Dhani tadi sudah hadir juga bersama kita hari ini nah beliau mentor pertama kami Ibu Dr. Randa Endang Retno Wardani dengan gelar MBA CHE PHE Psikolog yang akrab di sampah Ibu Dhani dengan spesialisasi di bidang manajemen mutu dan literasi keuangan Ibu Dhani adalah seorang konsultan pengembangan sumber daya manusia yang lahir di Bandung 13 Maret 1963 beliau mengawali karirnya sebagai psikolog di Yayasan Bina Mandiri Indonesia nah dari tahun 1989 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai direktur di PT Dewi Karsa Anugrah atau perusahaan konsultan SDM selanjutnya tahun 2003 sampai dengan sekarang menjadi CEO di Klinik Tunggu Kembang Anak Akita lalu tahun 2003 hingga sekarang menjadi Regional Consultant and Distributor for Harrison Assessment di USA kemudian 2009 pada tahun 2009 mendirikan sekolah sarana atau sekolah vokasi di tahun 2012 hingga sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bina Dinamika Potensia Ibu Bani juga terlibat dalam berbagai proyek yang diselenggarakan oleh lembaga instansi pemerintah dan perusahaan diantaranya untuk kementerian ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lalu Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Ketika Indonesia lalu di lembaga pemerintahan terlibat dalam proyek di Mahkamah Agung di Tujian Pajak Binas Psikologi Angkatan Darat lalu di BUMN juga terlibat di PT Adikarya PT Aneka Tambang Pertamina Telkom BRI Syariah Utama Karya PT KOS Indonesia dan Perung Bulog lalu di bidang pendidikan juga terlibat di Sekolah Madaninya dan PT ATS Buwana Airteg lalu di perusahaan swasta juga beliau terlibat di PT Bahana Utama lain PT Batik Danar Hadi Sahid Jaya Group PT Buhriner PT Lipo Karawaci PT Bakrian Brothers Indo Food Group Eka Hospital Omni Hospital Pricewaterhouse Air Asia Nestle Alam Sutra CBN Asuransi Multi Artagraha dan tentunya Sinar Maslen Next slide Ibu Dhani juga terlibat dalam beberapa asosiasi diantaranya Asian Positive Psychology IK Psikologi Unpad Himsijaya Association of Positive Psychology Coach Asosiasi Psikologi Positif Indonesia APRODI Asosiasi Hypnoterapis Indonesia lalu di komunitas terlibat dalam komunitas Human Capital for Us MSDM Psikologi Unpad dan One HR Indonesia lalu untuk sertifikasinya juga Ibu Dhani mendapatkan banyak sertifikasi diantaranya Certified Horizon Assessment Assessor Certified Horizon Assessment Trainer Certified Horizon Assessment Coach RTL untuk Training Assessment and Education BNSV Certification Assessment on Competencies BNSV Certification Methodology Level 3 BNSV Certification on Pendampingan UMKM dan BNSV Certificate on Manager MSDM Nah mungkin kita sapa dulu nih Ibu Dhaninya Selamat Siang Ibu Dhani Ibu Dhaninya sepertinya keluar ya Selamat siang Oh sudah ada Oke Selamat siang Bu Dhani Selamat siang Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Baik Alhamdulillah Mbak Dili Alhamdulillah Ibu Mungkin Ibu bisa memperkenalkan lebih lanjut lagi tentang Ibu atau tentang materi yang nanti akan Ibu sampaikan itu seperti apa gabaran umumnya gitu Bu Baik Terima kasih Mbak Dili di dalam kegiatan bersama dengan CSR Terima kasih Baik Terima kasih Ini adalah tahun ketiga saya bersama-sama dengan SML UMKM Center dan melalui bersama-sama nih dengan mentor yang lain Pak Ruji dan juga nanti kita juga akan bersama dengan Pak Martin ya Saya bersama dengan UMKM Center ini sebetulnya mendampingi baik program untuk pelatihan UMKM secara umum yaitu yang nanti Bapak Ibu di BATS 3 ini bersama-sama dan disini juga ada alumni ya dari BATS 1 dan BATS 2 dan juga saya mendampingi untuk UMKM UMKM Disabilitas yaitu yang tadi Bu Mega semestifikasi penempatan tenaga kerja disabilitas ya Bu Mega dan untuk BATS 3 ini Insya Allah saya akan bersama dengan Bapak Ibu untuk memberikan materi-materi yang ada kaitannya dengan manajemen SDM terus kemudian bagaimana konsep dan pembentukan terkait dengan mindset dan kesiapan sebagai pengusaha karena UMKM juga adalah lembaga usaha sebetulnya yang harus disertai dengan kesiapan untuk menjadi pengusaha dengan mindset dan mental set sebagai pengusaha kemudian saya juga akan mendampingi terkait dengan manajemen keuangan manajemen produksi dan standarisasi produk serta terkait dengan K3 dan mungkin bagian saya seru karena nanti PR-PRnya juga harus sesuai dengan apa yang Bapak Ibu peserta di Bapak Ibu di Bapak Ibu di Bapak Ibu pengembangannya akan sangat banyak sekali mengingat tadi yang Bu Mega sampaikan pesertanya juga banyak jadi mungkin tidak hanya secara online kita ada pelatihan tetapi juga ada pendampingan baik itu melalui WA Group ataupun coaching klinik seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Mega mungkin sekilas itu dari saya Mbak Billy terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Billy baik terima kasih juga Bu Dhani ini kita sudah dapat gambaran tadi Bapak Ibu sudah mulai membahas masalah PR ya Bu PRnya nanti karena banyak juga dan tapi seru karena itu berkaitan sama bisnis yang dijalankan nanti mungkin keseruannya nanti Bapak Ibu yang akan merasakan sendiri ya di pelatihan BH3 semoga semuanya yang hadir hari ini bisa ikut sampai akhir sampai tuntas sampai wisuda oke baik kalau gitu kita beralih ke mentor kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Randes Rujianto MSN Bapak Rujianto ini akrab di sapa Pak Ruji atau Om Branding karena beliau memiliki spesialisasi di bidang branding beliau merupakan seorang dosen pada program studi desain komunikasi visual di BINUS University Universitas Taruman Negara Jakarta dan Universitas Multimedia Nusantara beliau juga merupakan seorang konsultan dan trainer di bidang branding serta designer untuk logo dan packaging produk beliau telah berkompil mendirikan Rujianto Branding Akademi dan artistika poster Indonesia bahkan karya-karya posternya juga sudah banyak yang dipamerkan dalam skala internasional di berbagai negara beliau menempuh studi S1 dan S2 pada program studi desain komunikasi visual di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan melanjutkan S3 pada program studi ilmu budaya di Universitas Indonesia selama selama bertahun-tahun beliau aktif mendampingi UMKM dalam mengembangkan branding usahanya salah satunya sejak tahun sejak pelatihan UMKM batch 1 juga beliau sudah mendampingi para UMKM bidangan CSR Sinar Maslen kalau gitu kita sampai 4.30 Pak Rujinya selamat siang Pak Ruji Bapak mohon maaf masih di mute ya selamat Billy selamat siang semuanya baik Alhamdulillah sehat ya Pak baik Pak kalau begitu mungkin Bapak bisa perkenalkan diri lebih lanjut atau mau share tentang gambaran umum materi yang akan Bapak sampaikan itu gimana di persilahkan Pak oke jadi sebetulnya kalau tadi perkenalan itu saya tidak sepanjang Budhani gitu ya kalau Budhani kan sebelerok gitu saya sebetulnya tidak banyak sebetulnya yang saya lakukan secara umum cuman secara khusus saya itu lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya terkait dengan branding ya jadi dalam beberapa tahun terakhir ini saya bahkan lebih fokus ke branding terkait dengan brand lokal karena ini salah satu momentum yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang kebangkitan brand lokal dari saat ini kalau mungkin Billy dan teman-teman melihat saat ini yang namanya brand lokal itu pasti tidak kalah baik tidak kalah bagus gitu ya dibanding brand-brand internasional gitu ya apalagi kalau mungkin teman-teman perhatikan sekarang juga banyak dari mulai pejabat publik dari selebritis gitu yang mulai tertarik dan untuk fokus lebih mengembangkan ke brand-brand lokal nah disini saya lebih banyak akan fokus ke pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan branding secara dari mulai produk sampai pada akhirnya nanti akan merambah ke hal-hal yang sifatnya branding sesuai dengan trend yang sekarang sedang berkembang di Indonesia gitu karena branding itu tidak hanya sekedar bapak ibu membuat produk kemudian sudah punya identitas berupa logo sudah punya kemasan sudah punya outlet yang baik gitu ternyata branding itu butuh pemahaman pemahaman yang lebih jauh bahkan kalau kita bicara branding itu tidak hanya terkait dengan marketing gitu karena ada banyak keilmuan-keilmuan lain yang sepertinya butuh dipelajari baik itu secara apa keilmuan lintas disiplin ilmu gitu ya ada sedikit menyinggung tentang personal branding ada menyinggung tentang hal-hal yang berhubungan dengan budaya ada yang terkait dengan teknologi gitu dan itu sepertinya UMKM butuh untuk diberikan pemahaman tentang itu karena saat ini boleh diatakan teman-teman UMKM itu kan lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya memproduksi gitu ya dari ketika dia membuat produk yang baik tapi terus bagaimana ketika produk itu akan dijual bahkan kadang-kadang problem terkait dengan produk itu sendiri sering terjadi gitu bahwa ketika dia membuat produk yang baik ternyata jualannya tidak bisa terangkat ada masalah apa ini nah itu nanti yang secara khusus dalam pelatihan ini nanti saya akan lebih fokus ke hal-hal dari mulai branding yang sifatnya sangat dasar bahkan nanti akan ada branding yang boleh diatakan menyangkut terkait dengan kemasan fotografi termasuk salah satunya adalah branding yang saat ini mungkin menjadi salah satu trend yaitu terkait dengan branding yang berhubungan dengan persoalan digital teknologi gitu nah kira-kira seperti itu ya Mbak Billy dari Moga-Moga nanti pelatihan-pelatihan yang boleh diatakan saya sudah terlibat dari awal dari batch 1 batch 2 dan sekarang dengan peserta batch 3 yang sepertinya akan semakin banyak itu nanti akan semakin memberikan dampak yang bermanfaat untuk UMKM khususnya yang ada di seputaran Tangerang Raya gitu ya jadi dari mulai Tangsel Kota Tangerang termasuk juga Kabupaten Tangerang dan dampaknya pasti saya secara pribadi tidak hanya bermanfaat untuk perkembangan UMKM di luar Tangerang Raya karena selama ini bahkan aktivitas saya lebih banyak di luar Tangerang Raya sementara di beberapa tahun terakhir itu saya harus lebih fokus ke Tangsel supaya saya sebagai warga Tangsel juga bisa ikut berperan untuk perkembangan daerah saya kira-kira seperti itu Kak Billy saya kembalikan lagi terima kasih banyak Pak Ruji atas pengaparan gambaran umum materinya ini menarik sekali Pak Brandi kalau saya lihat juga memang sekarang tuh trendnya sedang go lokal nih Pak jadi banyak orang yang memang menyuarakan untuk beli produk lokal untuk bangga dengan lokal atau istilahnya lokal pride kalau biasanya tuh tagline-tagline lokal pride jadi bangga dengan produk lokal nah ini jadi peluang besar untuk UMKM sekarang meningkatkan brandingnya supaya lebih dikenal orang dan orang tuh jadi bangga gitu ya pakai produk UMKM betul ya semoga nanti dari pelatihan Benci 3 ini juga menghasilkan produk-produk yang punya kualitas branding yang baik sehingga bisa lebih dikenal sama masyarakat lagi ya Pak amin ya amin amin jadi selanjutnya kita akan saya akan memperkenalkan mentor yang ketiga tapi mohon maaf beliau sedang berhalangan hadir karena sedang sakit mohon doanya juga semoga segera disembuhkan nah beliau ini adalah Bapak Martinus Fischer Sitingjak SEMM yang akrab di Sapa Pak Martin dengan spesialisasinya di bidang marketing marketing atau pemataran dan juga untuk business development atau pengontrolan bisnis beliau adalah seorang akademisi atau dosen dan juga peneliti di Binus Business School yang saat ini aktif dalam penelitian dan mengembangkan strategi pemasaran di industri consumer goods digital market dan industri pariwisata beliau menempuh pendidikan dan meraih gelar sarjana di bidang marketing di Universitas Surabaya kemudian melanjutkan dan meraih gelar magister management dengan konsentrasi strategic marketing dari Universitas Air Langga saat ini sedang menempuh studi jenjang S3 di doctoral research in management Binus kemudian sebagai seorang praktisi beliau pernah berpengalaman di industri B2B atau business to business di bidang pemasaran laboratory equipment skala industri yang melayani beberapa klien seperti Pertamina PT Chandra Astih Petrochemical PT Pratama Abadi Indonesia PT Charon Kofpen Indonesia Garuda Food PT Mitsubishi Chemical Indonesia dan Toto Indonesia selain itu beliau juga berpengalaman sebagai praktisi di industri B2C atau business to customer kategori FMCG fast moving customer booth dan bermitra dengan Carrefour PT Hero Supermarket PT Matahari Putra Prima PT Supraboga Lestari PT Swalayan Sukres Abadi PT Grand Lucky Superstore PT Catur Sentosa Adi Perana PT Catur Kardare Pobangunan dan PT Jingga Unggul Loh Jinawi beliau juga aktif memberikan pelatihan bisnis marketing di berbagai perusahaan maupun UMKM nah sayang-sali beliau berhalangan hadir semoga nanti kita bisa ketemu langsung saat pelatihan UMKM B3B pada sesi materi-materi beliau tapi saya izin menyampaikan sedikit gambaran umum materi yang akan disampaikan oleh Pak Matip ini berkaitan dengan marketing strategi marketing digital marketing gitu ya dan juga untuk pengembangan bisnis strategi gimana cara negosiasi dengan partner gitu dan bisnis sudah ada cara pengembangannya itu seperti apa supaya lagi-lagi kurang lebih seperti itu materi yang akan disampaikan oleh Pak Martin nah selanjutnya setelah pengenalan mentor ini kita akan beranjak ke rangkaian acara berikutnya yaitu pemutaran video dokumentasi kegiatan SMLUMKM Center kepada operator dipersilakan untuk share screen videonya ya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati keluarga saya terima kasih saya dengan mentor terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 seperti itu, jadi ini sangat luar biasa dan untuk B3 tetap semangat, jangan sampai putus pokoknya jangan sampai putus walaupun ada orderan bertubi sebaiknya kan kita namanya usaha, yang penting itu kan kita ada tim, jadi yang bisa yaudah yang produksi kita tetap sebagai owner itu kan tetap terus harus berinovasi dalam membuat diversifikasi produk kita, ataupun kita berpikir untuk lebih maju lagi begitu aja Kak Billy terima kasih buat tim Sinar Mas Len, juga buat mentor-mentor saya nih yang sangat hebat, Bu Dhani, Mbak Ruji yang kalau kini bilang 24 jam mungkin mereka welcome ya, kalau kita chat, kita apa gitu dalam keadaan kita, masalah ini, itu benar-benar direspon dan sangat baik sekali, juga Mbak Mega saya lihat sangat luar biasa usahanya gini aja sih kesan-kesan saya sebagai peserta di pelatihan SML batch 2 ini selamat datang dan selamat berjuang untuk batch 3 terima kasih wassalamualaikum terima kasih Bu Nunu yang manis waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ceritanya seru banget menginspirasi banget ya kayaknya soalnya semua kayaknya setiap materi ini diceritain keseruannya dan manfaatnya juga buat sorry ini salah satu produk saya oh ya oh ini baru ganti packaging ya Bu ganti baju ini kemarin ikut program apa bedakan batch 13 ini juga banyak didampingin sama Pak Ruji juga terima kasih Pak Ruji luar biasa nih udah ada contoh hasilnya inovasi packaging dengan branding yang menjual ya Bu jadi gak ragu-ragu pada saat kita mau naikin harga oh ya ada benefit lain yang diterima masalah oke baik luar biasa seru banget semoga nanti yang batch 3 juga bisa punya pengalaman seseru pengalamannya Bu Nunu nih bahkan bisa lebih seru lagi amin semangat terus dan selamat datang juga untuk yang batch 3 semoga semuanya bisa bertahan sampai akhir gak kalah dengan orderan-orderan yang menumpuh tapi tetap semangat semangat belajarnya tetap tinggi ya baiklah kalau gitu Bapak Ibu dengan berakhirnya sesi sharing pengalaman pelatihan UMKM dari binaan batch 1 dan batch 2 ini maka berakhir pula acara kita pada hari ini gak terasa ya udah ada di penghujung acara akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian acara hingga akhir hari ini selamat siang dan sampai jumpa di acara berikutnya yang pasti menarik dari SMLSKM wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih